Yang melampaui segala akal dan pikiran Itulah yang melihat hati dan pikiran saudara Dalam Kristus, Yesus, Tuhan, Tuhan Amin Dengan Tuhan Yang mengapas kita pada menilai ini Yaitu dari Injim Matius Pasal 8 Ayat 18 sampai dengan ayat 2 Matius Ayat 18 sampai dengan ayat 2 Tuhan Dengan Tuhan Yang mengikut Yesus Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilingi Yang menyuruh bertolak keseberan Dan datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepada Tuhan Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi Yaitu berkata kepadanya Serigala mempunyai Tetapi Yesus berkata kepadanya Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati Yang menurutkan orang-orang mati Kita sama-sama menerima Yang menurutkan oleh Tuhan Yang dimulai dengan kalimat nasional Aku sangat berbahagia Aku sangat berbahagia Setelah aku bertuhankan Tuhan Yesus Itu sangat benar Tetapi kalau diperhadapkan dengan fakta dan kenyataan hidup Masa hidup Apabila diperhadapkan dengan karakter, sikap dan perilaku manusia saat itu Apakah itu memang sudah benar-benar dan sungguh-sungguh terjadi Dalam kehidupan Kehidupan saudara-saudara Selaku umat Christian Dan selaku umat Tuhan Dan selaku orang-orang Kristus Yang sebenarnya Kristus itu menjadi suatu Tolak untung dalam kehidupan kita Menjadi suatu panjuan dalam kehidupan kita Menjadi suatu contoh dan terhadap dalam kehidupan kita Dan menjadi keturangan bagi Allah Dan yang benar-benar dan sungguh-sungguh kita merasakan Bahwa Yesus itu adalah pemilik Tuhan Satu-satunya Atas Karena itu nas minggu ini Sangat sulit kalau diperhadapkan dengan kehidupan Manusia saat itu Berbeda Nas ini dengan fakta dan kenyataan kehidupan Masa ini Kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing Apakah memang benar-benar dan sungguh-sungguh itu Yesus Menlebih dari segala karya Apakah benar-benar dan sungguh-sungguh Bahwa Yesus itu adalah yang lebih saya dahulukan Atau yang saya utamakan dalam kehidupanku Bahwa Yesus adalah yang paling berlilai dan yang berharga Apakah Yesus dan hari itu telah dipenuhi oleh kehidupan Yesus Apakah setiap langkahmu adalah langkah yang menghidup Yesus Ini harus jelas Dalam kehidupan kita Perikmati yang pasti Karena itu Mengetahui Apa residu untuk menghidupi Yesus Mengetahui apa konsekuensi untuk menghidupi Yesus Mengetahui apa sebab dan akibat untuk menghidupi Yesus Itulah yang bermutu Itulah yang berkualitas Itulah yang paling berharga Dan itulah yang Sungguh-sungguh Dalam dua bulan perasaan ini Mereka ini sudah semingat Siapa yang ada di dalam Kristus Dia adalah cinta Anwar Yang lama sudah berlalu Dan yang baru sudah berlalu Kita harus mampu meninggalkan Sosok kehidupan yang lama, yang lalu Supaya kita mampu Hidup baru Apa yang dikatakan Hidup baru Hidup baru adalah Mereka ini sudah berlalu Mereka ini sudah berlalu Bersama Kristus Dia mau menghidup Kristus Dia tahu apa resiko Apa konsekuensi Apa sebab dan akibat Untuk menghidup Kristus Dia menghidup baru Karena itu adanya persenjataan Hidup baru dengan keinginan Dan walaupun itu akan membawa kesensaraan Hidup Saya harus bersahabat dengan dunia Saya harus memintu di dunia Saya harus memintu di hawa nafsu Dan menjadi imanku Dan hidup baru Yesus tidak berlaku bagi saya Yesus tidak berdiai bagi saya Tetapi menurut Kristus Berarti menurut dia yang dibuang Dari sana Oleh dunia Dia yang dibuang Dari sana Mengikuti Yesus Bukan sebagai penonton Bukan hanya karena Mengagumi Atau terkandung Terheran-heran Atas apa yang telah diperbuat Yesus Melalui tanda agamu Yang sudah diperbuat Yesus Orang banyak tertanggung Orang banyak terheran-heran Mengikuti Yesus Bukan hanya sebagai penonton Yang bulimak Tetapi bukan saja Hati yang menekat kepada Yesus Bisa hati ketika Bisa hati menekat Orang banyak menekat Aminnya Oleh ada pembuatan Pembuatan Yesus Yang sungguh-sungguh ajaib Yang tidak bisa dilakukan oleh manusia Yang tidak bisa dilakukan oleh dunia Orang terkandung-dangung Heran-heran Kalau orang yang diperbuat Yesus Kalau orang yang takut Dan dia Dan dia orang Bagi mana Bagi Soalan-soalan ada lagi tapi pada kami yang puji tetapi yang berdoa apakah akhiran dan kalung untuk menimbulkan Yesus tetapi yang yang utama dan terutama adalah mampu mengasihi Yesus bukan hanya hati yang meletak bisa mudah-mudahan pijat hatinya terhadap seorang perempuan berhati tidak sampai kepada mas apabila sampai kepada akhir untuk mengasihi Yesus yang ditutup disitu adalah penerbangan yang taruhan Allah harus dan itu mengasihi Yesus itu adalah bukti daripada seseorang yang sudah mengetahui apa resiko apa konsekuensi apa sebab akibat untuk menghidup Yesus dalam hidup karena itu mengetahui Yesus adalah penyerahan diri secara total tidak setengah-setengah yang telah mengetahui Yesus yang telah mengetahui Yesus bahwa hidup kita adalah hanya mengetahui oleh Yesus bukan dunia ini memenuhi kehidupanku bukan hawa naksud yang memenuhi kehidupanku bukan keinginan-keinginan dadirku yang memenuhi kehidupanku untuk menghidupkan Yesus kemudian kemudian yang mengetahui itu adalah yang mengetahui yang mengetahui yang mengetahui Yesus Yesus itu yang mengetahui Yesus Yesus itu itu yang mengetahui hai 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 tetap keindah betapa bahagia yang hidup bersama dengan bisnis itu benar-benar dan sungguh-sungguh kita rasanya dan putih serahkan diri Ibu secara pebalik jangan setengah cukup ya Tuhan setengah ya setengah lainnya kita dahulu ada sebuah gereja di pintu masuk dibuat dua patung satu patung maledet yang berwarna putih satu patung tipis yang seram yang berwarna hitam patungan dibuat setiap cemahat yang masuk harus mencium salah satu daripada patung tetapi majelis gereja itu ada seorang yang melihat cemahat yang masuk ke dalam gereja di suatu saat tiba akan berlangsung cemahat masuk cemahat secara umum mencium gambar yang berikut tetapi ada anak-anak seorang cemahat yang mencium kedua-duanya yang mencium kedua-duanya majelis gereja ini keteru-duanya kenapa jadi dia sendiri yang mencium kedua-duanya yang kan mencium anak sapi yang pergi dia jumpai si Bapaknya nanti setelah selesai bahwa kita bicaranya siap Pak Merjemis setelah selesai majelis gereja ini memahami si Bapaknya saya dari mulai masuk cemahat melihat bahwa cemahat itu mencium hanya empat malekat yang berkuanan tetapi nanya seorang Bapak saya yang mencium kedua-duanya apa 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 saya saya mencium kedua-duanya kalau kalau saya tidak ada ketua-duanya kalau yang putih buat saya ikuti kalau yang hitam yang kuat saya ikuti harus ketua-duanya mungkin sahabat Yesus ku sahabat tetapi Yesus ku sahabat nanti lihat akhirnya saja Pak Merjemis itulah kata kubahupan itulah kubahupan itulah kubahupan dari kubahupan kehidupan orang kisah masa ini terhadap dan tentang Yesus untuk dia ikuti karena ini kekuatiran dan kubahupan keraguan semakin besar dalam kehidupan manusia saat ini sekarang tanya diri kita masing-masing mana yang lebih besar rasa takut rasa bintang kuatir raguan dari kubahupan dari kubahupan mana yang lebih besar apakah yang lebih besar dari kubahupan dari kekuatiran dari kekuatiran berarti tidak perlu kuatir atau lebih besar kekuatiran berarti berarti Yesus tidak berharga dan tidak perlu kuatir dalam kehidupan kalau kita mati dalam 28 ayat 28 sampai dengan ayat 35 Yesus berkata setiap orang yang mau mengikut aku dia harus menyangkal dirinya merikut salimnya dan merikut aku karena barang siapa mau menyelamatkan jawanya dia akan kehilangan nyawa tetapi barang siapa yang kehilangan nyawa dia akan memperoleh kehidupan kita lihat disitu kata menyangkal dan kata meniru kata menyangkal berbeda dengan mempertahankan diri karena mempertahankan diri adalah menjawab ia terhadap keinginan diri mempertahankan diri adalah menjawab ia terhadap apa maksud mempertahankan diri adalah menjawab ia terhadap dunia mempertahankan diri adalah menjawab ia terhadap penguasa-penguasa kekenapan tetapi menjawab tidak kepada Yesus lihat Yesus saat itu dia hanya mempertahankan diri karena itu dia mengenangkan Yesus karena itu dia menjawab bahwa dia tidak mengenang Yesus karena dia hanya mempertahankan diri mempertahankan nyawanya tetapi kalau menyangkal diri adalah menjawab tidak kepada keinginan menjawab tidak kepada hawa nafsu menjawab tidak kepada dunia tetapi menjawab ia kepada Yesus karena dia mau memosokkan dirinya hanya untuk mengikuti Yesus karena dia mau hidup baru bersama dengan Yesus karena pun Sayupan mereka bisa bukanlah jasa-jasa yang setelah kita tidak mempertahankan diri karena Yesus untuk itu dan hanya mengikuti Yesus dan pun IDAH tetapi IDAH bukan satu pinais apakah Indonesia banyak attack memberisi Setelah hanya do Esake AWAK kalau untuk Yesus banyak orang berawasan kalau untuk Yesus banyak orang baik-baik aku mau ikut kaum Yesus katanya dalam tukah sempat itu tadi karena aku baru untuk beri tahanan aku baru untuk beri hanyo tak hanya beri bersanda bagiku daripada kau Yesus itu yang mau dikatakan seribu satu maju malah saya tidak buat untuk Yesus maaf Yesus aku tidak boleh menikuti engkau karena saya sudah membeli Tuhan karena saya sudah membeli tanah malah Yesus aku tidak bisa menikuti engkau karena saya baru membeli lima pasan lembu lembu yang terkaki daripada Yesus dan pekerjaanmu dipilih perdegungan saya katakan waktu saya dipilih-pilih dua Tuhan-tuhan karena wanita terdijak lebih membeli kerja hari ini dalam hal lembu dan saya kata dengan hati-hati kalian sungguh-sungguh hebat untuk mengikmati hasil daripada lembu tetapi jangan-jangan hilang dikernya saya beri karena itu saya menjumpai Haji Bumi Man saat itu korang Pak jadi saya sudah mencubungi laki-laki Bapak Bumina saya saya korang Pak karena Bapak Bumina saya bukan kerja tapi disasurannya mencubungi saya tetapi pilih perdegungan karena itu saya merasakan dan menonton yang dikernyai PAP adalah pimpinan saya karena itu kita kerja sama saya sudah usah ada pimpinan dalam hal lembanyan dan huwanya itu tapi jangan diberikan riset itu untuk pekerjaan ini tidak perlu tolong mereka walaupun mereka dibilih jatah minggu anggap apa-apa yang menjadi jemput dibentuk maaf gereja terhadap bukan lagi lebih pulih jadi di gereja karena itu Bapak Ibu saudara-saudari jangan kita buat alasan maaf Yesus aku mau hidup kamu tidak bisa karena saya baru menikah lebih penting Yesus bermain dari kamu Yesus sorry tertutup keselamatan besar untuk menikmati Yesus Alik Taurah tertarung-terung herat melihat pujikan yang diperbuat oleh Yesus maka itu dia buat permohonan aku mau ikut engkau kemana saja kau beri apakah itu statement terakhir daripada Alik Taurah apakah itu memang keputusan akhir dari Alik Taurah kenapa Yesus harus memberikan jawaban itu serigala mempunyai diam dan burung-burung mempunyai salam tetapi anak manusia itu ketika Yesus mau lain apa kata Tuhan-Tuhan Tuhan maaf tidak ada yang terima untuk mengukur Yesus saja pun Yusuf dari Alimadiyah harus meneruarkan nilai kuat untuk memberi mayat Yesus dan menguburkannya di taman yang diakhir sampai tertanam oleh Yesus dia tidak dihitung sampai sekarang apakah di dalam ini sudah untuk berapa sekarang apakah Yesus itu sudah memilihkan padam apakah Yesus itu sudah menjadi statement kita yang akhir karena dalam luka semuanya saya berpana sampai yang berpucu jika seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya ibunya istrinya anak-anaknya saudara-saudara lagi-lagi atau pada tua baka nyawanya sendiri dia tidak dapat menjadi mulit itu tidak berkasan dengan Mada Yesus tidak bisa bapak ibu saudara-saudari tinggal lakuk gaya hidup dari orang tua bisa menjadi kegagalan bagi seorang anak untuk memikut Yesus bisa karena tinggal laku anak-anak menjadi kegagalan menjadi orang tua bagi orang tua untuk memikut Yesus bisa karena kita sama mencintai orang kita mengganggu hidup kita ini untuk benar-benar mau mengikut Yesus ucapkan sepertinya yang tidak masuk atau jangan tidak terima sewajarnya karena yang dimaksud Yesus adalah bahwa hubungan dengan Yesus harus mengatasi dilebih penting daripada segala hubungan lainnya karena mau jabatan itu menghalang dan menggagalkan kita untuk mengikut Yesus mau kekerjaan kita itu menggagalkan dan menjadi ambaran bagi kita untuk mau mengikut Yesus karena hanya Yesus adalah sesatunya yang selam pemilik atas hidup segala hubungan lainnya hubungan kita dengan orang tua keluarga dan lain-lain harus ditentukan oleh hubungan kita dengan Yesus yang kedua bapak ibu saudara saudari butuh kesenggungan untuk menikuti Yesus orang bertanya kenapa itu jawaban Yesus banyak orang menaksikan kami lihat dari apa yang tertulis dalam disini tidak ada dimaksin kalau kita menjelajahi dan menemukan dunia dunia kita buat suatu tanda yang berlari supaya tukang hubungan dapat hubungan turah mas tapi ada juga yang mengarakan kenapa begini jawaban Yesus biarlah orang mati yang menubut dan yang matinya karena masyarakat disitu sudah seperti Zodong dan memorah dan harus di bumi hamuskan karena itu Allah memanggil Abraham supaya penguas dari kehidupan orang-orang kurtas ini untuk menuju memilih suatu kehidupan yang baru menuju dan memilih jalan Allah supaya jangan tetap di kurtas ini supaya keluar dari persembahan karena itu Allah memanggil dan memilih Abraham karena masyarakat disitu boleh jadi sudah mati rohaminya oleh karena perbuatan perbuatan kegecian kegejaman keselisahan ada yang dikatakan perbuatan yang bertentangan dengan Tuhan yang membuat dan yang lain-lain dan yang lebih pas kenapa menuju jawab kegecian ini yang dikatakan kegecian karena orang itu yang masih ekso benar yang mulut meninjari bapak terus sampai tunggu contohnya bapaknya umur 45 tahun saat itu tetapi dia harus tunggu bapaknya langsung menyebabkan sampai dikumpulkan ternyata bapaknya sampai berumur 80 tahun dia sudah menyebabkan itu alasan yang sudah tidak menanggung dari itu menyebabkan dan kita buat sedikit semacam alasan untuk mengikut Yesus pakai jawab kita sudah berikan untuk mengikut Yesus untuk mengikut di jejak Yesus selalu hukum daripada kita sebagai orang Yesus karena itu mengikut Yesus bukanlah agak diterima menjadi anak tetapi sebagai asing buah bahwa kita sudah menjadi anak Allah ini buah nya untuk mengikut Yesus langkah Yesus dan pintuman Yesus menjadi buah dibatih sebagai anak anak dan melempatkan kesempatan itu saya lihat sedar ada tertulis Big City Big opportunity beribat ini untuk kalangan siapa Big City Big opportunity kota besar kesempatan besar 高 melempat ke 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 mientras menyebabkan 세계 los ket bes k Apakah ini perlu dilanjutkan Yesus atau Anda terus memiliki dunia awal nafsu dan dunia. Saya terkecinta atas permintaan amat atas pemisah kami. Luwakan saya untuk membalas ketercuma. Permintaan amat saya terkeningi setelah yang mampus. Saya terkeningi setelah kami untuk membalas ketercuma untuk membalas ketercuma untuk membalas ketercuma untuk membalas ketercuma. Ketercuma, kita telah meluncurkan anakmu, Yesus, Tuhan, dan menjadi juru selamat yang telah meneluskan melalui penderitaan keselusahaan saling. Dan kita akan membalas ketercuma untuk membalas ketercuma untuk membalas ketercuma. Dan kita akan membalas ketercuma untuk membalas ketercuma untuk membalas ketercuma. Dan kita akan membalas ketercuma untuk membalas ketercuma untuk membalas ketercuma untuk membalas ketercuma. Dan kita akan membalas ketercuma untuk membalas ketercuma untuk membalas ketercuma. Dan kita akan membalas ketercuma untuk membalas ketercuma. Dan kita akan membalas ketercuma untuk membalas ketercuma untuk membalas ketercuma. Tuhan, berkasi dan menemukan kuat-kuat kecemaan. Menjelis berikian, kekandang-kandang, kekandang, 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 berikan ke latihan dan penharapan yang penak-penak buat Yesus. Karena Yesus berkuas, dapat menyemukan segala yang ini. Karena Yesus berkuas, Beri pertohongan dan beri pertanian Memberi kesembuhan Dari wakti dari jaman Dan majlis dari jaman Agar menerima kesembuhan Ketuaan dan sukat cipat Yang dari para Kuatkan diri Berikan sukat cipat Wakti yang Bintu Berkati Tuhan Dan seluruh remaja Pemimpin rohani Dalam penghormatan Pendamping remaja Dalam kegiatan badan Yang akan berlaku Pada menikmati Agar seluruh kehidupan Remaja berjalan Dan seluruh pendamping Dan pemimpin Rohani Tidak pun sesuai Bila dalam sukat cipat Berkuat dengan kesembuhan Sampai Kepenangguran Kerajaan Sampai ketenang Kerajaan Bertemu dengan Orang Dan seluruh Jauh Bersama Pembangunan 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 Akan selesai Dengan Pembangunan Karena Tuhan Kuatkan kami Sampai ketenang Jepang Majlis Kerajaan Dan juga Panitia Pembangunan Yang berkerja Untuk Jangan biarkan Bukan Menjadi Pembangunan Dan memberikan Suka cita Kepala Dan Untuk melaksanakan Pembangunan 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 Bertahit Seluruh Pemimpin Pembangunan Seperti Juga Pembangunan 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 Jangan biarkan Amin